jenengan nganggep mas ikdam nganggep kiai siapapun kulo dan lain sebagainya mesti nganggep iki wong abe, iki wong solih, iki kiai iki gustenan iki wong ahli ibadah, iki wong ahli jamaah iki wong ahli solawatan, iki wong ahli wiridan ala khairin tawahamahu itu semua hanya dugaan sampian semua aslinya bodohai bodohai, mak mas alai awakmu dengan tataknya ngetok nih garanganmu sedangkan kita kemudian jaga diri untuk kemudian aduk pantas lah aslinya bodohai utawa sitok ikonangan aslinya bodohai awamu dolan misalnya sajana iktam yo pengen pengen banyak hal yang membuat dia gak datang ikinko terus lejamaahku melayu biye ikinko lejujuku ngamuk biye kayak ibu-ibu tadi mengatakan bahwa hanya mas ikdam dan sabili taubah yang tidak menyakitinya itu coba kita cross check ke ning ning siapa itu namanya garuk ning nih lah itu coba tanyakan orang yang paling dekat karena hanya orang yang paling dekat dengan kita orang yang paling kita cintai yang punya kemampuan menyakiti kita dengan sekuat-kuatnya sampean omaim banyuwangi sampean omaim brebes ya mesti ya gak tau cedok ngerti-ngerti mek bagus ikdam ya Allah padang tok ya mesti ya takok ning nila bagaimana saudara ikdam sejatin ya takok ning nila itu kemudian beliau teruskan atau ada beberapa yang lebih pas lagi sangat mungkin kemudian jenengan-jenengan yang mencintai mas ikdam karena Allah subhanahu wa ta'ala karena pengen berubah pelan-pelan untuk menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah jenengan kabih selamat kemudian kulo wong-wong semua anggap api-api mas ikdam koyok kiai-kiai yang lain jelungup mergo terlalu bangga ketika beliau anggap eh ketika panjenengan semua anggap ini adalah orang yang baik dan benar arti nih sampean seng hari ini mendengarkan omongan saya mendengarkan dauh-dauh dari siapapun kiai yang tadi sudah menyampaikan nasihatnya sangat punya potensi kemudian sampean ini kulolos luweh cepat daripada kita-kita yang kemudian dihisap lebih panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin banget tapi tenang memanjena waiduiku umatnya bahkan jenabi yang hari ini malam ini kemudian kita bacakan riwayat siroh perjalanannya ini bulan-bulan ulang tahun rasulillah muhammad sallallahu alaihi wa sallam ayo sembuh modele biaya pancen awak diwkb pancen jatai jatah selamat positif bui setenangai aku harusah 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 kok cili hati apa biaya setenangai makanya ini kulonikulai anak gaya-gaya yang rodok gua lah kwencengen kadang-kadang kalau ngibat tempatnya setuju saya setuju nih mergoh kadang-kadang kalau kekwencengen aku diturus aku ya kena pisang nah gitu iya wong kelakuan ya podo lagi lagian hampir semua gaya-hampir semua santri mesti kalau sudah agak senior dia baca kitab namanya hikam meh kabeh santri mesti tahu moja kitab hikam dimana Syekh Abil Hassan Asadili ditulis oleh Ibnu Atta'ilah astagandari oh saya mau ilang-ilang lah butrik supaya aku gak notok si Abil Hassan Asadili eh tarikah sadili atau kurungu gue belum ya gak apa-apa anak yang donyoi jenis tarikah sadili artinya cara kita mendekat kepada Allah melalui beberapa hal-hal yang dibangun yang ditulis yang digubah oleh Al-Imam Abil Hassan Asadili rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa orang yang pengen nang donyoi gak onok uang maksiat uang seng duit cita-cita nang donyoi gak onok maksiat itu berarti kot ahabba ala yadharo mahufiratullahi subhanahu wa ta'ala dia adalah orang yang pengen Allah tidak tampak mahufirahnya tidak tampak betapa maha ampunnya beliau sebanyak apapun dosa kita itu sangat punya potensi untuk kemudian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia juga tidak pengen syafa'ati rasulillah ini bekerja dengan baik bahkan bahkan nabi sallallahu alihi wasallam itu sempat mengatakan kak ileng-ileng hadis model ini pancen kak ileng-ileng dan tidak pernah lupa dari otak saya ini kata rasulullah waladhi nafsi biyati laulam tu dhni bu la dhahaballahu bikum walajia'a bikum min yudhni bu na fayastaghfirun allah fayaghfirullahum demi Allah ini jirikannya nabi demi Allah lamun awakmu kabih dadhi wong sholih kabih dadhi wong apik kabih ahli jamaah kabih wong apik kabih ga onok sing maksiat bles la dhahaballahu bikum pasti mbelitar akan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mbeli kok amin diselesaikan itu artinya mbelitar ini akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kabih langsung dipateni secara masal kabih pengiran dan kemudian didatangkan garangan-garangan yang istiqamah melakukan dosa tapi juga telaten untuk meminta ampun kepada Allah pada akhirnya dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala artinya wong akeh dosa ini ini penting untuk menunjukkan bahwa Allah masih memiliki ampunan yang sangat luas bagi kita semua tapi ya ingat Abi Bakar as-siddiq sebagai sohabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mengampuni dosa-dosa besar dosa-dosa besar kamu jangan sekali-kali putus asa untuk mendekat kepadanya tapi tapi Allah juga punya hak untuk menyiksa kita hanya karena kesalahan kecil maka jangan kemudian kamu merasakan aman dan nyaman artinya itu tengah-tengah kadang-kadang ini ada orkesan yang ada Agustusan tapi ini mau ngarep itu penting karena untuk membuktikan bahwa aku gak meor kesantak loh ngoyo aku maulitan ya ngoyo sebagaimana kita ini semangat ketika melakukan hal-hal yang kurang baik harusnya kita lebih semangat ketika melakukan hal-hal yang baik lamun awamu budal songkong banyuwangi ini lamun toh awamu budal songkong banyuwangi yang soroboyo misalnya pengen delok sopo arti sopo misalnya denny caknan misalnya atau sopo sentau ini rawame heavy asmara heavy asmara misalnya dengan kecepatan 70 km per jam tolong untuk datang disabilit taubah usahakan 80 km per jam akhir-akhir begitu akhir-akhir itu contohnya ngonokui yang panjang itu contohnya ngonokui Terima kasih.